Hal tersebut disampaikan Menko Polhukam, Mahfud MD, usai menggelar rapat tertutup bersama tim Satgas Tindak Bidana Pencucian Uang di Kemenko Polhukam, Jakarta. Mahfud memastikan terus menindaklanjuti atas penyelesaian kasus 300 informasi dari PPATK terkait dengan kasus transaksi mencurigakan kasus importasi emas senilai Rp189 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Modus yang dilakukan para pelaku yakni dengan melakukan pemalsuan data kepabianan yang seolah-olah emas batangan yang diimpor telah diolah menjadi perhiasan dan telah diekspor. Akibatnya hilangnya penghutan PPH pasal 22 atas emas batangan eksimpor seberat 3,5 ton. Satgas TPPU terus bekerja untuk memastikan tindak lanjut atas penyelesaian 300 LHA laporan hasil analisis strip LHP laporan hasil pemeriksaan dan informasi dari PPATK terkait dengan Kementerian Keuangan sebesar Rp349 triliun khususnya terhadap nilai transaksi sebesar Rp189 triliun yang merupakan transaksi terbesar dalam kasus importasi emas. Hingga saat ini Satgas TPPU telah menyerahkan data tambahan transaksi keuangan mencurigakan yang berasal dari puluhan rekening grup SB kepada DJP untuk dilakukan analisis kebenaran pelaporan pajak.